Halo Sobat Bakuhanta Eh maaf, salam pening guys Itu punya channel sebelah Halo para pembunan keluarga, apakah kalian masih baik-baik saja? Nggak pengen kena virus kah? Eh maaf pecanda admin Kali ini kita bakal membahas kekuatan negara ASEAN Yang hubungannya sering panas dingin nih, kayak lagi demam aja Adalah Indonesia, negara kita tercinta dengan Malaysia Negara serumpun kita Oh iya, video ini dibuat hanya sebagai hiburan saja Dan juga informasi semata Tanpa ada maksud untuk menghasut atau memancing keributan Nggak usah panjang lebar lagi, mari kita kenyat susunya Saudara-saudara Indonesia menurut global, firepower berada pada peringkat 16 militer dunia Dengan indeks power sebesar 0,2684 Sedangkan Malaysia berada pada peringkat 44 militer dunia Dengan indeks power sebesar 0,7451 Dilihat dari peringkatnya Indonesia masih unggul dari tetangga kita Malaysia Sebagai catatan, semakin kecil indeks power, maka semakin kuat juga militer suatu negara Dalam masalah populasi, Indonesia unggul sangat jauh dari Malaysia Dimana Indonesia menempati peringkat 4 dunia dengan jumlah populasi sekitar 267 juta penduduk Sedangkan Malaysia berada di peringkat 42 dunia dengan total populasi sekitar 32,6 juta penduduk Kita unggul sangat-sangat jauh di sektor populasi ini Tapi kita kalah soal lawangan pekerjaan Dimana banyak orang-orang Indonesia yang kesusahan mencari uang di negeri sendiri Sampai akhirnya memilih untuk merantau ke Malaysia Dan itu jumlahnya sangat banyak sekali Baiklah kita lanjut menuju available manpower Atau tenaga yang bisa dimanfaatkan sebagai angkatan militer Indonesia bertengger di posisi atas pada peringkat dunia Dimana Indonesia berada pada posisi 4 dunia dengan nilai 130,8 juta orang Dan Malaysia hanya memiliki 15,3 juta orang saja yang bisa dimanfaatkan sebagai militer Dan menempati ranking 40 dunia sangat jauh ya perbandingan pada sektor ini Capaian usia orang untuk layak menjadi militer Dalam hal ini Indonesia kembali menang jauh dari Malaysia Dimana Indonesia menempati ranking 3 dunia Dengan jumlah sekitar 4,5 juta orang setiap tahun yang umurnya siap untuk menjadi bagian dari militer Malaysia menyusul dari peringkat yang teramat sangat jauh Yaitu berada pada peringkat 41 dunia Dengan kisaran angka 500 ribuan orang saja setiap tahun yang umurnya mencapai kelayakan militer Woi bagong subscribe dulu lah jangan cuma pelonga-pelonga sambil nonton doang cok Subscribe dong subscribe biar admin makin semangat ini bikin konten Dan semoga yang subscribe hidupnya enak dunia akhirat amin Baik kita akan menuju ke jumlah personil aktif Indonesia berada pada peringkat 13 dunia dengan 400 ribu personil aktif Dan Malaysia berada di peringkat 38 dunia dengan 110 ribu personil aktif Dan Indonesia memiliki personil cadangan sebanyak 400 ribu personil dan berada pada peringkat 15 dunia saat ini Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia berada di peringkat 39 dunia dengan jumlah personil cadangan sekitar 52 ribu saja Namun dalam sektor paramiliter Indonesia hanya mampu unggul tipis dari Malaysia Dimana Indonesia memiliki 280 ribu orang dengan posisi ranking berada pada posisi 12 dunia Lalu disusul Malaysia di peringkat 13 dunia dengan jumlah orang sebanyak 267 ribu Untuk anggaran pertahanan Indonesia berada di peringkat 31 dunia dengan nilai anggaran sekitar 9,2 miliar dolar Malaysia berada di peringkat 52 dunia dengan nilai anggaran belanja pertahanan sebesar 3,8 miliar dolar Namun dalam masalah hutang luar negeri Indonesia juga lebih unggul dari Malaysia Dimana Indonesia berada pada peringkat 28 dunia dengan nilai hutang sebesar 344,4 miliar dolar Itu uang semua ya bos bukan sobekan kertas apalagi daun kering Sedangkan Malaysia berada di peringkat 31 dunia dengan nilai hutang sebesar 217,2 miliar dolar Dalam hal daya beli Indonesia memiliki daya beli sebesar 3,4 triliun dolar dan menempatkannya di posisi ketujuh dunia saat ini Anjir gue baca duit segitu banyak gak mau bayangin co asli sumpah dah Admin aja belum pernah punya duit sendiri, duit masih dari ibu bapak anjir co Makanya ayolah subscribe lah channel ini biar admin bisa berkembang terus punya duit sendiri gitu dari youtube Biar gak jadi beban keluarga mulu co Aduh malah jadi curhat sih anjir Oke kita bahas di pihak Malaysia ya Malaysia mempunyai daya beli sebesar 977,5 miliar dolar Dan menempatkan mereka di posisi ke 26 dunia saat ini Kita berpindah membahas kekuatan udara sekarang Kekuatan udara suatu negara benar-benar sangat penting di masa ini Bahkan bisa menjadi penentu sebuah kemenangan di Medan Laga Lalu bagaimana kekuatan udara Indonesia dan Malaysia di tahun 2021 menurut Global Firepower Yang pertama kita akan membahas Indonesia Indonesia memiliki jumlah pesawat sebanyak 458 unit dan menempati posisi ke 28 dunia Sedangkan Malaysia memiliki 147 unit saja Sedangkan Malaysia memiliki 147 unit saja dan menempati ranking 58 dunia Di bagian jumlah pesawat ini Indonesia unggul 311 unit Untuk pesawat fighter Indonesia memiliki sebanyak 41 unit Malaysia memiliki 26 unit Indonesia unggul kembali sebanyak 15 unit Lalu untuk pesawat khusus serangan Indonesia memiliki sebanyak 38 unit Sedangkan Malaysia hanya memiliki 13 unit saja Indonesia unggul 25 unit di bagian ini Untuk pesawat transport Indonesia memiliki sebanyak 64 unit Dan Malaysia hanya memiliki 18 unit Indonesia kembali unggul di sektor ini dengan jumlah keunggulan 46 unit Di sektor pesawat latih Indonesia berada di posisi ke 26 dunia Dengan jumlah pesawat sebanyak 109 unit Sedangkan Malaysia berada di posisi ke 47 dunia Dengan jumlah unit sebanyak 40 unit Indonesia unggul lagi dengan jumlah 69 unit Lalu ada pesawat dengan misi spesial Dengan jumlah yang dimiliki Indonesia sebanyak 17 unit Yang membuat Indonesia berada di peringkat 17 dunia dalam masalah ini Sedangkan Malaysia berada pada peringkat 27 dunia dengan jumlah sebanyak 4 unit Indonesia kembali unggul 13 unit Di bagian helikopter Indonesia memiliki sebanyak 188 unit Dengan menempati posisi ke 24 dunia Sedangkan Malaysia memiliki 42 unit helikopter saja Yang menempatkan mereka di ranking ke 59 dunia Indonesia masih unggul lagi dengan jumlah 146 unit keunggulan Indonesia memiliki helikopter serang sebanyak 15 unit Yang menempatkan Indonesia berada di peringkat 33 dunia Dalam kepemilikan helikopter serang Sedangkan Malaysia tidak memiliki sama sekali helikopter serang Indonesia unggul lagi Baiklah kita selesai membahas kekuatan udara antar kedua belah negara ini Dan sekarang mari kita membahas kekuatan darat kedua negara ini Yang pertama tentang tank Indonesia memiliki jumlah tank sebanyak 332 unit Yang menempatkan Indonesia di peringkat 46 dunia Sedangkan Malaysia berada di peringkat 88 dunia Dengan jumlah tank 48 unit Kita unggul lagi sebanyak 284 unit Wah banyak sekali boy Untuk kendaraan lapis baja Indonesia hanya mampu menang tipis atas Malaysia Dengan jumlah 1430 unit Dan menempatkan Indonesia di peringkat 43 dunia Yang lalu disusul Malaysia di peringkat 44 dunia Dengan jumlah kendaraan lapis baja sebanyak 1380 unit Indonesia hanya unggul 50 unit saja Lalu ada artileri gerak Yaitu sebuah kendaraan artileri yang mempunyai mobilitas tinggi Dan sangat penting di dunia permiliteran Di bagian ini Indonesia memiliki sebanyak 153 unit Yang menempatkan Indonesia menjadi pemilik artileri gerak peringkat 28 dunia Dan Malaysia tidak mempunyai artileri gerak sama sekali Sedangkan untuk thought artillery atau artileri yang ditarik oleh suatu kendaraan Indonesia memiliki 366 unit Dan menempati posisi ke 29 dunia Sedangkan di pihak Malaysia memiliki 196 unit Yang membuatnya berada di posisi ke 42 dunia dalam masalah ini Untuk proyek peluncur roket mobile Indonesia memiliki sebanyak 63 unit Berada di ranking 41 dunia Dan Malaysia memiliki 54 unit Di posisi 44 dunia Tidak selesai banyak dalam hal ini Namun Indonesia masih berhasil unggul Untuk pembahasan angkatan darat Kita sudah selesai sampai disitu Namun sekarang kita akan membahas tentang angkatan laut kedua belah negara Let's go Untuk armada laut Indonesia memiliki 282 unit armada Yang menempatkan Indonesia di peringkat 10 dunia Sedangkan Malaysia memiliki 61 unit Yang membuatnya berada di peringkat 39 dunia Untuk kapal selam Indonesia memiliki 5 unit Dan berada di ranking 15 dunia Sedangkan Malaysia hanya 2 unit saja Yang membuat mereka berada di ranking 18 dunia Lalu kapal frigate Indonesia hanya memiliki 7 frigate saja Yang membuat Indonesia berada di ranking 11 dunia Sedangkan Malaysia unggul dengan 10 frigate Dan menempati posisi ke-8 dunia Dalam hal kepemilikan kapal frigate dunia Sedangkan untuk kapal korvet Indonesia kembali mengungguli Malaysia Dengan jumlah kepemilikan sebanyak 24 unit Sedangkan Malaysia hanya memiliki 6 unit saja Untuk kapal patroli Indonesia memiliki cukup banyak Yaitu 179 unit Hingga membuat Indonesia bertengger di peringkat 4 dunia Sedangkan Malaysia hanya memiliki 32 unit saja Dan menempati posisi ke-28 dunia Dalam hal ini Perlu admin sampaikan lagi Bahwa video ini hanya bersifat hiburan informatif saja Tanpa ingin menyinggung atau merendahkan pihak lain Apalagi menyulut perselisihan Bagaimanapun Indonesia dan Malaysia adalah Dua negara serumpun Yang harusnya rupun dan damai Untuk kalian yang tertarik dengan konten dari channel ini Silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka Dan tinggalkan komen di bawah Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton